Hai semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudian dimanapun kalian berada ya seri kegiatan lagi teman-teman Masya Allah teman-teman ini tuh penampakan di rumah aku nah ini dapur aku berubah jadi seperti ini teman-teman pokoknya seperti apa ya tempat bermain anak playground gitu loh teman-teman pokoknya ini dapur jadi kayak gini loh teman-teman nah ini penampakannya ya teman-teman masih super berantakan karena aku tuh belum beres-beres belum cuci piring juga nah ini full ya seperti ini pokoknya ya ini tuh kegiatan apa ya ini pokoknya kerjaan anak aku teman-teman anak cewek dua itu ya seperti ini kalau di rumah teman-teman jadi aku tuh bingung banget kayak gimana ya mau beresin itu gimana ya teman-teman kayak gimana gitu loh mau ngawali dari mana gitu loh teman-teman nah ini jualan mereka ini teman-teman ya pokoknya kalau enggak diturutin takut nangis gitu loh ya sudah lah enggak apa-apa ya teman-teman nanti kita beresin gitu pokoknya kalau anak aku yang dua ini sudah beraksi teman-teman Masya Allah ya rumah itu bukan kayak rumah lagi teman-teman tapi kayak tempat apa seperti itu tapi ya gimana ya namanya juga masih kecil-kecil mereka jadi meskipun aku mau marah juga mereka enggak paham teman-teman jadi ya sudah lah ya teman-teman yang penting dia itu apa ya bermain dengan senang hati seperti itu semoga maknya itu dia selalu diberikan kesehatan supaya bisa mendampingi mereka dan masih bisa mengurus rumah bersih-bersih gitu loh teman-teman nah disini aku tuh masih mau lanjut ya ini tuh tentang video masih lanjutan yang kemarin gitu loh teman-teman karena kemarin geser-geser jadi aku itu mau menata baju-bajunya gitu loh teman-teman ke lemari karena kemarin itu kan belum aku tata karena video durasinya sudah full panjang kayak kereta api jadi videonya itu aku potong-potong jadi beberapa video gitu loh teman-teman tapi itu kekehiatan aku dalam satu hari ya Nah disini sebelum aku tata jadi aku tuh mau beresin dulu lemarinya mau aku bersihin gitu loh teman-teman supaya apa lemarinya itu bersih gitu Nah untuk kalian semua teman-teman hari ini ini aktivitasnya itu ngapain aja teman-teman yuk sharing-sharing dengan aku di kolom komentar teman-teman Nah kita kembali lagi ke videonya ya teman-teman ini aku mau tata-tata baju aku lagi teman-teman tapi sebagian itu mau aku apa namanya aku masukkan kerdus ya teman-teman supaya apa lemari ini bisa dipakai untuk yang lain gitu loh teman-teman karena kemarin itu terlalu banyak baju-baju yang yang nggak kepake jadi yang aku nggak pakai itu mau aku taruh gitu loh teman-teman supaya nggak terlalu full gitu jadi aku pilihin yang setiap hari aku pakai yang aku suka aja gitu Nah itu anak aku selalu nimbrung seperti ini ya teman-teman karena dia itu takut ditinggal gitu loh Nah ini aku lanjut ya mau nata baju si kakak karena yang apa gantungan itu dipakai kakak ya jadi aku tuh nggak ikutan pake yang gantungan itu Nah itu anak aku yang besar ya teman-teman dia itu kalau lagi ngibur adiknya ya seperti ini supaya apa teman-teman aku tuh ini berkegiatan itu lancar ya supaya si adiknya ini nggak nangis gitu nggak rewel gitu loh teman-teman jadi apapun dia lakuin supaya adiknya itu terhibur gitu kalian jangan salvo ya teman-teman sama anak aku yang besar ini karena dia itu seperti itu pengen banget gitu loh adiknya itu biar nggak nangis nggak rewel gitu loh teman-teman kalau dia sudah nangis adiknya yang kecil itu dia selalu marah gitu ke aku teman-teman katanya selalu apa apa yang ngerjakan sesuatu yang sudah rapi di obrak-abrik gitu loh dia itu suka marah gitu kalau si adiknya itu nangis gitu loh teman-teman ya namanya mama di rumah ya teman-teman kalau lagi bosan dengan posisi rumah pasti ya semuanya barang-barang itu digeser-geser gitu Nah ini aku sudah selesai ya untuk masang bajunya si kakak jadi ini tuh sudah full ya teman-teman enggak muat gitu loh untuk yang gantungan itu tapi ini tuh Alhamdulillah ya untuk baju-baju kakak ya masuk semuanya gitu nah ini penampakan ruang tamaku teman-teman sudah bersih lagi sudah kincel lagi dan tidak ada pakaian yang berantakan tadi ya semuanya sudah aku beresin teman-teman sepokoknya sepah kilat gitu ya jadi tinggal aku record semuanya ya teman-teman kegiatan hari ini tuh aku skip-skip gitu karena lumayan lelah banget habis geser-geser dan ini penampakannya sudah rapi teman-teman baju-baju aku tuh sudah rapi sudah masuk ke dalam lemari semuanya dan mohon maaf ya teman-teman ini itu pencahayaannya kurang bagus karena apa ya lampunya memang kurang terang gitu ya di bagian sini nah ini sudah rapi ya teman-teman di lemari aku sudah apa namanya sudah aku tata semuanya jadi kegiatan tadi tuh waktu nata-nata nggak aku record semuanya oke teman-teman lanjut ini aku mau beres-beres dulu di dapur ya karena ini sudah menanti aku teman-teman untuk kita pegang ya seperti biasa ya teman-teman kalau di rumah itu selalu seperti ini ya apalagi anakku tiga teman-teman dia itu kalau habis makan ya langsung ditaruh aja gitu loh nah ini aku tuh sudah habis mandi ya terus aku ganti pakaian gitu karena lumayan gerah jadi mohon maaf ya disini tuh aku nggak pakai hijab teman-teman karena disini lumayan apa ya gerah pokoknya ya cuacanya itu aku nggak betah pokoknya teman-teman rasanya nggak enak gitu kayak gimana gitu loh meskipun habis mandi tapi rasanya itu kurang nyaman gitu loh teman-teman oke teman-teman ini aku lagi apa ya cuci piring karena Masya Allah sampai full seperti ini sudah tidak muat lagi wastafelnya teman-teman jadi ini aku harus pegang dulu supaya nanti tuh apa ya nggak kelihatan umpuk gitu loh teman-teman kan ini nggak enak banget dilihat gitu dan anak-anak itu kalau pengen makan terus piringnya itu nggak tersedia di tempatnya dia itu pada marah gitu loh tapi dia tuh kayak tidak mau pada bantuin gitu loh teman-teman ya maklum ya mereka masih kecil yang besar cowok dia nggak mau cuci piring teman-teman ya sudah lah ya ini aku cuci dulu sebelum mereka mau makan lagi nanti sore ya teman-teman ini itu sudah apa ya waktunya sudah asar gitu loh teman-teman jadi di tempat aku itu sekitar jam tiga atau setengah tiga ya pokoknya sekitar seperti itulah jadi anakku itu kalau pada makan itu tiga kali sehari teman-teman kadang dua kali jadi pagi sarapan siang makan siang sore makan sore gitu loh teman-teman pokoknya ada jadwalnya sih cuman aku tuh nggak jadwalin sih teman-teman tapi mungkin karena sudah kebiasaan kali ya teman-teman dan aku sendiri pun kalau makan kadang dua kali sehari kadang tiga kali kadang sekali nggak nentu teman-teman jadi kalau makan itu ya seperti itu pokoknya nah ini pak suami habis apa ya makan karena beliau mau kerja jadi jam segini sudah makan ya teman-teman karena kebetulan sip malam gitu jadi di apa pak suami itu makan mau berangkat gitu loh teman-teman Oke teman-teman kalian hari ini aktivitasnya ngapain aja yuk share di kolom komentar ya Oh ya kalian yang baru nemu channel aku aku ucapkan selamat datang Mari kita berteman kenalkan ya Bunda aku Tuina aku seorang berumah tangga dengan tiga orang anak tinggal di Jawa Timur Bunda dan teman-teman nah bagi kalian yang selalu support channel sederhana aku ini aku mengucapkan banyak terima kasih ya semoga kebaikan kalian dibalas sama Allah SWT ya teman-teman nah ini daping aku itu suaranya enggak sama ya teman-teman karena yang yang pertama daping itu di jam 12 malam dan yang sekarang ini sore hari jadi aku terusin gitu kemarin sempat tertunda karena apa ya teman-teman banyak orang hajatan gitu dan sekarang selesai jadi aku daping lagi teman-teman aku terusin gitu Nah jadi tadi mohon maaf ya teman-teman ada sedikit apa ya anak aku tuh ngagetin gitu jadi aku tuh dapingnya kayak apa ya oleng gitu loh teman-teman Masya Allah aku tadi ngomong apa gitu loh sampai lupa Oke teman-teman lanjut lagi ini aku sudah selesai cuci piring ya tinggal ayo selesai apa namanya lanjut aku mau bilas-bilas teman-teman dan ini itu apa ya cucian piring aku yang lumayan sudah full jadi ini sudah bersih ya teman-teman tinggal aku bilas-bilas seperti ini karena habis sabun-sabun itu loh teman-teman Oh ya teman-teman kalian yang sudah selalu apa ya nontonin video aku ini semoga tidak bosan dengan kegiatan yang aku share ini ya teman-teman karena kegiatan seorang ibu rumah tangga itu tuh ya selalu yang di rumah ya full kegiatan di rumah bersih-bersih nyapu ngepel pokoknya masak sembarang ya teman-teman pokoknya kegiatannya di omak tak ngonongi loh teman-teman jadi kegiatan aku setiap hari itu ya seperti ini ya teman-teman di rumah pokoknya enggak pernah berhenti teman-teman berhentinya ketika tidur aja dan itu semua selalu seperti ini pokoknya berulang lagi berulang lagi dan berulang lagi pokoknya kegiatan yang aku lakukan di rumah itu ya seperti ini gitu loh teman-teman semoga ada manfaat yang bisa diambil ya teman-teman dari video-video yang saya share ini dan semoga kalian yang menontonnya itu happy bisa terhibur dengan konten-konten yang aku sajikan ini ya teman-teman dan jangan lupa ya teman-teman selalu dukung dan support channel sederhana aku ini semoga tambah berkembang lagi dan juga apa ya aku tuh semakin semangat gitu loh membuat video-video selanjutnya ya dan jangan lupa loh teman-teman selalu apa ya kok selalu sih apa jangan lupa teman-teman like comment dan subscribe ya terima kasih banyak pokoknya teman-teman atas dukungan kalian ini aku mengucapkan banyak terima kasih ya Oke teman-teman ini aku sudah selesai ya dan ini airnya aku taruh ke galon karena ini air bersih jadi di apa ya ini tuh buat tandon gitu loh teman-teman kemarin jadi aku isi gitu pancinya dan sekarang sudah selesai ya aku nyuci piringnya semuanya sudah bersih lagi pokoknya ini wastafelnya sudah bersih teman-teman dan aku sudah selesai ya cuci piringnya ini pokoknya sudah bersih teman-teman dan jangan lupa ya selalu dilap seperti ini loh teman-teman supaya nggak ada lendir-lendirnya terus nggak bau supaya bersih ya teman-teman nah ini aku tuh pakai kanebo teman-teman dan kanebonya itu sudah sampai robek pokoknya ya teman-teman nah seperti ini pokoknya ya teman-teman ini sudah apa ya sudah aku beresin semuanya jadi disini tadi bersih-bersihnya itu aku skip-skip gitu loh teman-teman enggak aku record semuanya karena capek ya teman-teman nah ini penampakan dapur bambu aku teman-teman dapur desa dapur rewang desa teman-teman dapur gedek dapur bambu penampakannya sudah bersih lagi sudah kincelong pokoknya ini sudah apa ya rapi menurut aku nah ini aku kedatangan paket teman-teman tapi ya enggak aku buka next aja Insyaallah ya Oke teman-teman sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye